Halo bunda, selain terjangkau dan kaya manfaat, 4 ikan lokal ini pukul telak salmon dalam kandungan DHA. Tonton video ini sampai habis yuk bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan, semoga rejekinya lancar dan sehat selalu. Bun, tahukah bunda bahwa ikan merupakan sumber DHA yang sangat baik untuk perkembangan otak anak? DHA adalah asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan otak dan mata. Salah satu ikan yang terkenal kaya akan DHA adalah ikan salmon. Namun, ikan salmon tidak mudah ditemukan di Indonesia dan harganya pun cukup mahal. Tapi jangan khawatir, ada beberapa jenis ikan lokal yang ternyata memiliki kandungan DHA lebih tinggi dari ikan salmon. Berikut adalah 4 jenis ikan tersebut. Yang pertama, ikan gabus. Ikan gabus atau ikan kutuk adalah ikan air tawar yang biasa diolah menjadi pindangan, pepes atau asem-asem. Ikan gabus memiliki kandungan DHA sekitar 1,8 gram per 100 gram dagingnya, lebih tinggi dari ikan salmon yang hanya 0,8 gram. Selain itu, ikan gabus juga mengandung protein, kalsium, fosfor, set besi, dan vitamin A yang baik untuk tubuh. Yang kedua, ikan tongkol. Ikan tongkol adalah ikan laut yang sering dijadikan bahan baku abon, dedeng, atau sambal goreng. Ikan tongkol memiliki kandungan DHA sekitar 1,38 gram per 100 gram dagingnya, jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Ikan tongkol juga kaya akan protein, vitamin B12, selenium, dan antioksidan yang dapat menjegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Ikan teri Ikan teri adalah ikan kecil yang biasanya digoreng kering atau dicampur dengan nasi goreng. Ikan teri memiliki kandungan DHA sekitar 1,4 gram per 100 gram dagingnya, hampir 2 kali lipat dari ikan salmon. Ikan teri juga mengandung protein, kalsium, fosfor, set besi, dan vitamin A yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan tulang. Yang keempat, ikan lemuru. Ikan lemuru adalah ikan laut yang sering diolah menjadi sarden kalengan, pindang, atau dibakar. Ikan lemuru memiliki kandungan DHA sekitar 2,04 gram per 100 gram dagingnya, lebih dari 2 kali lipat dari ikan salmon. Ikan lemuru juga mengandung protein, vitamin B12, selenium, dan asam folat yang dapat menjegah anemia dan membantu pembentukan sel darah merah. Nah itulah 4 jenis ikan di Indonesia yang memiliki kandungan DHA lebih tinggi dari ikan salmon. Namun apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya bunda. Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!